Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang telah terakreditasi A. Memiliki visi menjadi program studi pendidikan luar sekolah yang unggul berawasan konservasi dan pendeputasi internasional. Ada pun misi pendidikan luar sekolah meliputi, menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif, mengembangkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian inovatif, mengembangkan jejaring dan pemitraan tingkat nasional dan internasional, menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan konservasi dan pendidikan internasional. Saya Bagus Kisworo, Kepala Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Pendidikan Tersebut Di Semarang. Laboratorium di pendidikan luar sekolah ada empat yang internal dan satu eksternal. Empat diantaranya, satu ada laboratorium multimedia, di mana laboratorium itu juga menjadi rumah alasis data, juga menjadi pusat produksi teman-teman dalam kegiatan fotografi dan sinematografi. Laboratorium kedua, yaitu laboratorium microbeating, di mana yang itu untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa kita untuk menjadi pendidik formal, dari instrutur, pelatih hingga penduduk untuk masyarakat. Selanjutnya ada laboratorium kewilm jalan, yang berbentuk kafe, ini lebih menarik. Kebetulan untuk tahun ini, kita konsen terhadap masyarakat kopi. Selain kita berlatih berwirausaha, kita juga mengembangkan perkopian di Kota Semarang, bahkan di Indonesia, agar masyarakat gemar untuk minum kopi dan kopi di Indonesia. Laboratorium Pelatihan Prodi Pendidikan Luar Sekolah mengembangkan pelatihan hard skill dan soft skill. selain mereka diberikan berbagai pelatihan di luar kompetensi akademik, mahasiswa juga diberikan pelatihan untuk merancang rancangan pelatihan yang berupa pelatihan soft skill dan hard skill. selanjutnya ada laboratorium website, yaitu di daerah Nijung, di desa Nijung, dekat dari BUMES, yang telah kita rintis sejak tahun 2004, berupa pospaut yang terintegrasi dengan posyandu, saat itu bekerjasama dengan BKKPN. Dan tahun ini kita akan berkembangkan lagi, kerjasama dengan BKKPN untuk laboratorium website kita di desa Nijung. Kompetensi lulusan Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan diantaranya sebagai pengelola program pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah dan pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah diantaranya sebagai pamong belajar, penyuluh, dan instruktur pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Prodi Pendidikan Luar Sekolah juga membekali mahasiswa dengan manajemen kewirausahaan dan ilmu tentang menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat. Peluang kerja Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang di bidang pemerintahan sebagai penyuluh di BKKPN dan Dinas Sosial, sebagai penilik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan sebagai pamong belajar di SKB maupun P2 Pautik Mas. Sementara di bidang non-pemerintahan, lulusan PLS bisa menjadi pengelola LKP, PKBM, dan bisnis dalam bidang pendidikan non-formal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!